temen yang lagi lari burung langka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi pada hari ini jual sawan kembali lagi ke pasar burung pramuka dan kita lokasinya bersebelahan dengan parkiran mobil temen-temen ya pasar burung pramuka ini ada di Matraman Jakarta Timur Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan resikinya, dilancarkan resikinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini terakhir kita review sekitar 34 hari yang lalu jadi udah cukup belum lama dan posisi kios itu ada di lantai dasar teman-teman ya makanya kita sedang lagi sembari jalan mudah-mudahan hari ini soalnya banyak dan mudah-mudahan juga dari sejarah terjangkau ini nampaknya sama kita adukin ini bosan Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Haji ini gimana kabarnya hari ini Om Alhamdulillah tersehat selalu untuk hari ini om stoknya ada burung apa-apa stoknya burung-burung kecil-kecil dan burung ya lumayan biar masyarakat juga banyak terus bisa melayani krim sampai kemana bisa kirim ke luar sewa bisa COD juga bisa yang penting ongkir? ongkir tanggung pembeli kalau itu ketambah gimana? ketambah bisa saya lain dengan baik yang lain saya kalin ada ketocokan oke siap langsung kita pantau aja om ya harganya itu om pertama kita dari burung kecil dulu om ya ini perinjak apa nih? perinjak atas dan ada perinjak bawah satu harganya gimana om? harganya Rp40.000 pur total semua pur total semuanya? total semuanya itu berkuasa saya udah aman banget ya oke ini sebagian atas dari burung gelatik batu om ya berada batu jawa oh dari jawa jadi yang posternya besar om ya posternya besar ya ini harganya berapa nih? harganya cukup Rp100.000 ini tadi udah makan pur udah makan pur udah mulut ke pantau bunyi om pisani bunyi semuanya ada empat oh kalau dipisah bunyi-bunyi semuanya iya ini ke sebelah ada burung kecil lagi om ya iya ada apa siung loreng ya ya siung loreng ya siung loreng yang merkaya tepes lureng tapi bukan tepes lureng masih sih harganya? harganya cukup Rp60.000 oh Rp60.000 udah ke pantau bunyi ya cuma ya masih belum kacor udah makan pur om semi harus tetep ada ulet ya iya betul ini ke sebelah ada burung kecil dakun apa om nih? dakun, patitang, dan sotiran, jantan mas siung harganya berapa nih? harganya Rp140.000 ini selain pisang udah mulai makan pur om? sport apa mas si itu makannya saya kasih pur nutribut oke cepet bunyi nantinya ya iya ini om ada burung ciblek gunung ya? ciblek gunung, gatoran semua mas si oh ini kenapa ditaruh di sini om? karena gak ada kandang mas si untuk kadang saya kakinya udah kakinya udah kering semua harganya berapa om ini? harganya cukup Rp350.000 berarti emang burung-burung kacor ini ya? oke untuk sepak ada berapa om? sepak banyak ada 7 ekor oh 7 ekor sebagian yang dibisa-bisa berarti ya? ada yang dibisa-bisa tapi om ini ada burung anakan ya? anakan belakang beras jantan apa om ya? jantan semua hampir mandiri kita makan pur ya ini jadi kalau buat mas ran jangan sekitir lebih gini om ya? betul jadi langsung emang bisa bunyi betul ini harganya berapa om ini? harganya cukup Rp125.000 aja Rp125.000 betul dikasih om panin boleh nggak dikepanin dikasih pur basan kayak gini langsung makan gini udah makan gini dikasih pur basan kayak gini pun mau? iya iya jadi sepak ada berapa ekor om? sepak masih ada 2 oh 2 ekor oke nah om ini lagi ngeriwik terus ya? iya ngeriwik mas Haji ini joong kangen ya? joong kangen jawa berat itu udah enak tuh om ya? iya udah enak tinggal dipisah nanti bisa lebih enak lagi ya? betul joong kangen tuh burung-burung tipikal gampang mati ya? tapi kalau kita tahu cara perawatannya kawah hidup harganya ini udah ngeriwik banget terus berapa om ini? harganya cuma Rp125.000 aja mas Haji ini udah makan pur? masih semi tetep masih tetep kasih jangkrik om Haji cuma ini udah tinggal moles lah ya? iya betul banyak joong kangen saya ya mas Haji yang udah pada ngeriwik atasnya juga jaminan yang mana ini? ini juga jaminan harian bunyi tapi harganya sama? harganya sama? nah om ini udah burung of your jambul om ya? of your jambul rawatan lama udah busem cuman itu penapakan betina 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 berapa nih? betina cukup 150 ini ngeliat warahnya udah mapan emang ya? betul ini tapi yang jantan hari ini ada om? jantan ada spaktifator yang ini maksudnya om? oh iya cuman kalau ini belum semapan tadi? belum semapan karena ini burung bahan baru kemarin lagi cuman aku udah nyotir harganya berapa nih? harganya cukup 180 ribu ini burung perawatannya agak mudah om ya? kayak mudah makan juga mau serang apun mau ya? siap ini setelah satu jenis burung memang di pramuka saat sekarang lagi agak jarang om ya? iya langkah itu udah ngeliat bunyi masaji barusan ngerifik om ya? iya kan? ini mungkin juga dipisah-pisah lah ya? iya kalau udah ntar sudah gacor ya beda lagi ya? beda lagi harganya om ini ada burung kecil burung apa om nih? pantis raja masaji ini juga di pramuka agak jarang om ya? iya jarang-jarang ada ya? ini jadi di kepalanya tuh ada kayak merah-merahnya orang-orang ya? beda ini harga berapa om nih? harganya cukup 150 ribu ini udah kemantau bunyi masaji harian udah kemantau bunyi? nah cuman baru dapet kemarin kan masih aktifitas sama kandang ini mas raja ini mas raja banyaknya harian juga om ya? betul terus kalau yang ini apalagi om nih? kalau ini burung juga hampir kayak pantis raja ini namanya kemati emas kemati emas ini udah rajin bunyi emang? rasin gacor terowor-rowor di burung biak mapan jina biaknya kita dibawa tetap burungnya iski lewat banget ini harganya berapa om nih? harganya cukup 200 ribu mas ini suaranya daripada saya-siri lebih tebalan ini om ya? tebalannya ya kemati emas gitu ya? enggak jarang orang tau ya tau ya? sekarang belum se-famili se-famili nah ini lagi bunyi terus om ada burung kolibri ninja ya? kolibri pisan mas haji bahan tapi udah rasa mewah lah ya tuh ini rajin bunyi ya? ini harganya berapa om nih? harganya cukup 200 ribu aja mas haji oh 200 ribu rupiah? iya betul udah tinggal nerusin ini lah ya? udah nerusin betul tuh kan? bunyi terus tuh kandangnya kandang warna jadi agak mantul warnanya tuh sebenernya udah rajin banget om ya? iya harian nah ini ada burung sogo ontong om ya? sogo ontong om ya? sogo ontong yang lagi viral lagi rame mas haji sekarang banyak banget yang ada ini hari ya? ini mah udah gaser om ya? udah gator-gator mas haji ya? udah enak banget ya? udah enak ini yang harganya sama berapa omnya? cukup kita banteng dengan harganya 800 ribu mas haji 800 ribu mas haji oh mas haji ini karena sinak ya? sinak banget dan kalau banyak sekarang ya murah ini emang kategorinya istimewa om ya? betul makanya harganya akhirnya ngikutin ya? ngikutin zaman apalagi sekarang lagi viral bangetin ya? iya betul nah kalau yang ini om yang jirai mainnya apa lagi nih? ini juga sogo ontologan dari si ada ring saya sendiri oh dikasih rame? yang saya memilih tapi kena kena jantan? atau belum ada? satu saya berani jamin jantan karena ada ring saya seandainya jadi betina pulangin jantan saya harganya berapa om nih? harganya kita banteng dengan kira 200 ribu mas haji tapi ini udah memulai mandir atau masih di suap? masih suapan cuman udah pilihan jantan ya? dikasih ring buat tanda bawa beli disini gitu om ya? ini ada ring saya sendiri ya terus nama saya sendiri mas haji siap siap dimana sini? di pasangin ring di jantan ada ring saya sendiri om obam oke jadi buat tanda nanti kalau saatnya jadi betina bisa ditukar gitu ya? tidak ditukar uang beli berapa tak pulangin? siap siap nah ini ada buruk kecil yang cukup antik lagi om ya? iya ini pencis pelangi ya? iya makanya juga gampang ya harganya berapa om nih? harganya cukup 100 ribu aja iya tapi udah makan pisang nih om? udah makan pisang burung udah lumayan lah hari jadi sekarang burung-burung kecil emang burung-burungnya banyak dicara ya? iya iya nah ini di atas ada burung kecil lagi om nih? iya ini yang kemade? kemade avatar harganya berapa om nih? harganya 150 ribu tapi ini udah bunyi jaminan harian bunyi masa dulu jaminan jadi untuk teman-teman nanti yang beli ini kalau sama rumah berapa hari gak bunyi? tukar gitu ya? tukar boleh oke paling bocok atau om ya? ada burung snepper ya? snepper udah makan puluh semua pilihan pada bunyi om ya? pada bunyi masa sih? yang harganya berapa nih? harganya cukup 100 ribu aja 100 ribu rupiah? udah purtotal udah bunyi? stoknya masih ada tiga ya oke jadi karena udah purtotal udah bunyi gitu om ya? makanya harganya ngikutin juga ya? jadi emang tinggal molef-molef doang ya? molef-molef aja yang di paling bawah om nih ada burung kopi kalung om ya? kopi kalung om ya? ini dari tadi bunyi terus ya? iya betul tapi ini burung udah ngupur atau belum? pur... tetep masih bagi segera tapi udah makan pur SKM ya? oke ini harganya udah rajin bunyi berapa om nih? harganya kita pernah dengan harga 150 ribu aja ini bisa buat langsung buat masaran ya? betul buat masaran enak buat koleksi warna juga bagi bunyi-bunyi juga oke lah ya? oh iya nih stok ada berapa ikan om? 41 maka ikan nah ini ada burung kecil lagi om? iya betul ini ada apa sih? ini namanya kolibri black sandal dan jaitan mas trototal jantan trototal jantan orida metallic semua harganya berapa om nih? harganya cukup 160 ribu aja ini di pramuka kartu kerinya gak jarang om ya? betul apalagi yang trototal-total kayak gini ya? betul burungnya siap-siap semua pilihan jadi banyak yang om bilang kalau trototal itu perawatannya lebih mula mudah terus cepet bunyi gitu ya? cepet bunyi betul yang hitam harga beda lagi masak ya? yang ini maksudnya om? ini udah metallic om ya? udah metallic juga ke pantung rajot-rajat mas enak ini harganya berapa om nih? harganya kita bantu dengan nerkat 200 ribu 200 ribu? oh dikasih ring dikasih ring saya sendiri berapa om juga ya? ada setok om ada tiga yang metallic emang udah ragu bunyi? udah oke nah kebagian atas kami ada burung kolibri baru ya harian bunyi pur total harganya berapa nih? harganya cukup 250 ribu aja ya jadi nih setelah satu jenis kolibri yang memang mau makan pur makan pur kalau bahan kacang ya rawan cuma makannya tapi kalau ini udah pur total dari Jawa atau Sumatera? Jawa udah bunyi? bunyi sekarang kita ke pelatuk Sampit atau pelatuk Ulam jadi kadang suka beda daerah beda nama om ya? betul yang ini yang paling kecil ya? yang paling kecil harganya om berapa nih? harganya 100 ribu udah boleh makan pur total belum? kalau makan pur udah makan pur total udah pur total cuma ya pakai pur halus ya? pakai pur halus tetap harus ada serangga ya? betul nah sekarang kita ke burung maseran lagi om burung maseran yang sekarang lagi sisa dicari cuman katanya ada cuman gak semewah ini mas ini jadi ini tanpa tempelan tanpa kegejaan ini terus tanpa kegejaan tapi ini udah mulai mandiri atau belum? hampir itu mandiri sendiri yang mandiri harganya berapa om? harganya cukup 13 ribu 1.300 ribu jadi udah mandiri terus ini seharian kayaknya mau di non stop tanpa tempelan ya mas tanpa kegejaan ini stock ada berapa ekor om? stock cuma 1 aja jadi siapa cepet dia dapat ya? betul sekarang ini udah enak banget om ya? biasanya ada yang lebih murah diwasai harganya 8 ratusan cuman 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 flesing aja kita enggak mau bunyi gitu kalau ini emang bunyi terus bunyi terus non stop nah sekarang ke bagian dalam om ini ada burung maseran lagi ya? maseran lagi ini 4 tahun reman udah rajin bunyi om ya? rajin bunyi jadi tandanya burung udah kondisi ya? kondisi udah aman oke harganya berapa om? harganya cukup 180 ribu 180 ribu 180 ribu pisan itu maksudnya ini jadi mungkin kalau udah dipisah udah lebih anten di rumah lebih bunyi lagi ya? bisa dipantul langsung ke Gia bisa ntar minta kiriman video kita kirim lagi ini tapi udah mulai makan burung om atau belum? makan bor tetep masih serangga tetep harus ada ulet lah ya? betul nah berikutnya lagi om ini ada burung ah paling langka banget ya? burung iya mas Aziz buat api hari cakep buat koleksi bagus ya? karena warahnya cukup eksotis om ya? eksotis betul ini jadi untuk di pramuka katanya burung langka om ya? iya betul ini harganya berapa om nih? harga cukup kurang lah secik 500 ribu aja iya tapi ini burung udah udah kondisi mapan udah mapan makanya cuma serangga mapur halus aja udah ini juga emang udah cukup anten ya udah senang gitu ya? ini jadi untuk temen-temen yang lagi nyari burung langka ya? iya sembur hujan yang warna merahnya yang dari Sumatra ini jantan apa buat ini om? jantan? bodohnya jantannya om oke ini berikutnya ada burung mantenan besar om ya? mantenan besar portotal rawatan dari bahan gak ada ekor sampai warnanya bulik sampai mutasi mutasi harganya berapa nih? harganya cukup 150 ribu aja jantan burung kondisi banget ya? kondisi banget tapi kesehariannya kepatu bunyi atau belum om? udah tapi gak gacor-cor ya masih yang dorong ekor mas oh masih dorong ekor iya oke nanti kalau ekornya udah mentok mungkin baru ya? baru iya nah ada beranjangan apa om nih? beranjangan NTV tapi udah pisahan jamanan jantan udah mulai bunyi? bunyi harian masa sih? udah wikshar ya harganya lagi loh wikshar harganya berapa nih? harganya cukup 350 ribu aja 390 ribu tapi jaminan wikshar ya? jaminan ya jaminan wikshar untuk stok om harinya ada berapa ekor nih? ada dua ada dua ekor badannya juga cakep bodinya juga besar ya? besar sekali jadi kategori burung pilihan udah wikshar ya? iya betul cuma kurang cukup kurang jemur nah ini ada burung masran lagi om ya? seri-siri sematera mata merah mas Haji harganya berapa nih? harganya cukup 180 ribu aja harian bunyi malah lagi dokor jaminan ini jadi yang banyak dicari buat masran yang ini ya? iya nah ini ada cenggot mini om ya? cenggot mini om ya? cenggot mini om ya? jadi dari tadi bunyi terus ya? ini terus ya cuma pas di shoot namanya burung yang kayak gini ya? harganya berapa nih? harganya cukup 100 ribu ini saya udah ngelak sendiri dua rajin banget bunyi om ya? betul ini mungkin kalau dipisah di rumah udah tenang lebih enak lagi ya? iya yang om yakan ada yang pisah ini takut jamin mas Haji ya? ini udah makan pur atau belum? udah makan pur ya tetep ada selangnya oke siap oke siap nah sekarang kita ke pengen luar om yang di atasnya ada burung samyong ya? burung samyong ini masih agak terotol tapi udah bunyi om ya? emang burung jadi? burung perawatan pur total harian bunyi yang harganya berapa om ya? harganya cukup 2.500 ribu oh 2.500 ribu seadanya di luar kita potong kandang kan? ini dari sini pokoknya emang besar om ya? besar sekali yang anda lihat jadi yang banyak dicari yang kayak gini ya? betul ini emang semua satu ekor ini? semua satu ekornya 5.000 ribu pun rajin banget bunyi ya? betul nah yang di dalam ini om ada burung panca warna apa nih? panca warna impor ini juga ada yang di sini ya? betul emang burung-burung jadi? burung jadi ya jadi ada sepasang ya jantan juga saya ada harganya berapa nih? yang harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya kita buka dengan harga 1.400.000 bisa negoan 1.400.000 masih nego tapi ini emang udah dari tadi bunyi dulu sama ini tuh emang udah purtotal ya? purtotal purtotal warna 2.000 yang lokal juga saya ada ini satu lagi yang berapa nih yang? sama impor ini yang bercantan betina? ini betina yang harganya berapa nih? harganya 1.400.000 juga sama gak sih? ini juga dari tadi udah kemantau rajin banget kemantau rajin harian bisa dipantau langsung ini hanya burja? ini burja nah ini yang di dalam atas? kalau ini lokal lagi jadi dia poster lebih besar warganya juga dominan merah ini jantan beti nak? jantan harganya? makanya udah buah mau pur mau cuma harianya bunyi kadang gak gitu ini harganya berapa nih? cuma 160 rupiah oh 750 rupiah cuma ini mulus banget om ya? mulus banget terus dari sikit paru nyonyor gak? enggak enggak moya gak nyonyor ya enggak nyonyor ya enggak nyonyor ya siap nah ini yang dibuka di burung anak batu 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 jawa jawa jantan semua saya milih yang jantan karena kita gak jantan sendiri kita ngambil dari ngambil jadi burung pilihan ya? tak pilih yang bener-bener jantan harganya berapa om nih? harganya cukup 180 rupiah tapi udah muli mandri atau belum? ini masih lolong saja saya jamin ya jadi kalau besar dia postnya lebih disi malah bagus lagi dari anak-anak kayak gini kalau yang ini om ada anak-anak lagi ini jalbok mata putih yang ori jawa gak? jalbok mata putih ori jawa jadi kalau ori jawa matanya tuh matanya tuh kristal-kristal ini harganya bapak om nih? harganya cukup 250 ribu aja tapi udah muli mandri atau belum? masih ngelolong masih ngelolong jadi nanti bisa nurut om ya? betul terus kalau mau dilatih ngomong juga bisa ya om bisa ya sama kayak biyo mas tadi siap-siap nah kalau yang ini sebelum om ini jalbok jadi Sumatera oh jadi matanya tuh kuning ya? matanya kuning betul oke harganya berapa nih? ini harganya 150 ribu udah mumpau udah jabul-jabul Mekok badannya juga besar ya? kategorinya bodi bikini om ya? dengan Sumatera gak bisa ngomong ya oke itu perbedaannya om ya? perbedaannya itu makanya nih walaupun anak kan ya harganya emang lebih tinggi ya? lebih tinggi tapi kan kalau emang celaten ya tetap bisa ngomong terus bisa nurut gitu ya? betul nah itu om yang di atas ada burung kipasan jawa ya? kipasan jawa kayaknya udah muli bunyi atau gimana sih? saya meneran harian kemantap bunyi masuk di ekornya juga mulus ya? ekornya mulus saya rawat dari gondol harganya berapa nih? harganya cukup 100 ribu aja oh ini rawatan dari gondol berarti udah kondisi banget om ya? kondisi banget udah aman-nyaman oke dan udah rancang bunyi nah kalau ini dulu gue ngapal lagi om ya? itu namanya tanduk topi hitam ya kan? itu belum lama banget tanduk topi hitam berapa nih harganya? harganya cukup 80 ribu aja 80 ribu tapi udah makan pur udah makan pur? udah makan pur jadi memang burung-burung lama jadi udah kondisi lah ya udah rawatan jadi kita sama kita ngasak burung kaso-kaso ya? kaso-kaso sepasang oh ini sepasang? sepasang berapa nih harganya? harganya cukup 200 ribu tapi udah makan pur tuh? makan pur burung lama banget itu yang atas itu betina yang bawah jantan tapi udah bunyi om? udah-udah bunyi semua jantan dengar bunyi jadi burung-burung rawatan jatuhnya ya? betul makanya harganya emang lebih tinggi ya om ya? betul ini di harganya udah burung terucuk anak kan ya om? terucuk anak-an asli sementer mas Haji itu gede banget ya? iya gede banget putihnya putih kapas tapi udah dari tolan udah mandiri ya harganya berapa nih? harganya cukup 100 ribu ini jadi masih anak-anak aja udah putih kayak gini ya? putih banget ya ini nanti ngejamu lagi ya di atas saya nah kalau yang ini om? perucuk jumbo mas Haji bener-bener jumbo saya bongkar ada 60 ekor barang itu cuma saya menemukan satu yang segede apa ya? gede banget ya? iya segede cita hijau ini harganya berapa? gede banget ya? harganya 150 ribu aja 150 ribu? iya jadi kategorinya bodi-bodi big yang ini om ya? iya kata orang nyari yang tersebut bodi big ya ini ini ya ini dari bongkar 60 ekor cuma 60 ekor cuma satu jenang yang gede banget ini di atas dari tadi bunyi tuh om ya? ada cecak ke labu om ya? cecak ke labu om ya? cecak ke labu om ya? oh gacoran harganya berapa nih? harganya 850 ribu oh berarti ini burung mewah berarti om ya? burung mewah pun misalnya oh ini jadi mungkin lagi gak maksimal ini ya? iya nanti mungkin kalau temen-temen yang ragu tinggal di WA minta videonya ada di videonya ada saya oke itu terbaru ya siap-siap kalau ini cecak gini gimana om ya? cecak ke labu ini? cecak ke labu ini? cecak ke labu yang rawatan juga ada ya? harganya berapa nih? harganya cukup 1.290 ribu ini warna emang udah mutasi ya? mutasi oh full set gandang tapi nanti ada teboknya ini? ada teboknya ya apa adanya kayak gini oh kayak gini oke ini sebenernya ada burung apalagi si om? itu kerbas-kerabaknya alas hitam tapi burung sehidat teman-teman? saya manteh sendiri di rumahnya harganya bunyi harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya cukup 600 ribu tapi gini om ini kan pasti gak bunyi ya? tapi udah berusaha mengutarakin bunyi jaminan saya ada video oh ada videonya oke karena emang langsung manteh sendiri ya? oke ini kalau sebenarnya ada cecak gini lagi om? cecak gini rawatan rumah saya beli jantan ya? jantan harganya berapa nih? cukup 450 ribu 450 ribu iya tapi emang udah ragi bunyi harganya bunyi taruh dibawah bunyi aja oke siap burung rawatan ya? betul nah itu ada burung pucat senggot apa Jawa? burung siadet masih bahan nih? jadi udah kacor gitu masih ya? kacor yang harganya berapa nih? harganya cukup 750 ribu 750 ribu ini kan pas lagi gak bunyi ya? betul tapi bergarasnya emang kacor ya? jaminan garasi gacor gacor pulangin siap setok ada berapa kacor? setok ada 2 oke udah sama-sama gacor? sama-sama gacor jadi yang di ujung atas dalam ada senggot jawa lagi? senggot jawa lagi yang saya rawat dari bahan nol sampai sekarang udah makan per total harganya juga lagi bunyi? bunyi masa sih? harganya berapa nih? memang gak ketahitan juga harganya cukup 550 ribu oh 550 ribu karena burung rawatan ya? burung rawatan mulus banget terus warna udah mulus banget warna udah mulus banget warna aja mahal dikit karena kualitas masasjid ya? jadi bukan emang burung-burung bahan bang bang kita juga nampil dari tangan ke tangan tuh sebelahnya ada cuca hijau cuca hijau cuca hijau bodi super bodi cumbu udah jadet makin mahal tahan masasjid harganya berapa nih? harganya cukup 700 ribu 700 ribu betul aku udah ambil kematan bunyi om udah kematan bunyi om udah kematan bunyi itu lagi dorong ekor kulitannya ya? iya, ratanya lagi bodol-dol berikut om ke bagian dalam ini ada SRDC ini SRDC Sumatra Masa DJ oh? harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya saya bantu dengan harganya 160 ribu harian bunyi ini agak jinak juga ya? jinak? agar apa kan? betul ini ekor juga mulus ya? mulus banget dimainnya juga mau kok udah makan pura atau belum? makannya pura total oh iya dimasukin tangan juga gak gerabak ya? iya gerabak kalau yang atas bali oh ini? iya oh iya beda warnanya ya? warnanya beda yang atas harganya berapa nih? harganya 160 ribu ori bali udah makan pura tapi jantan? jantan ekornya juga mulus banget ya? betul burung juga sehat banget om ya? sehat semua ini ada serigoning abu yang dari Sumatera ya? serigoning abu dari Sumatera buja-hutan semua masih masih mulus banget tapi ya? masih anakan semua ya? harganya berapa nih masih anakan? harganya cukup 150 ribu harian dua-duanya bunyi semua ini kenapa dibilang anakan? jadi warna putihnya itu belum tebel om ya? belum tebel, cangkang mulutnya juga masih kuning ya? masih agak kuning ya? di pangkal munti itu udah muli makan pura ke belum? masih semi masih langsung makan selangkan masih bahan cuma udah rajin bunyi? betul di atas om ada cuca ranting jantan ya? cuca ranting jantan ya? cuca ranting jantan munus harganya? harganya cukup 180 ribu aja masih ada trotol-trotolnya ya? iya masih muda tapi ini udah rawatan berapa hari om? rawatan udah seminggu lebih oh udah kondisi lah ya? kondisi ini kalau ini ada kebudang apa om? kalau bodang ini bodang Sumbawa atau bodang emas yang terkenal lah kebudang Bali ya? udah pur total nggak sih? yang harganya berapa nih? harganya kita baru dengar Rp350 ribu ada video udah harian bunyi ada videonya? ada videonya tinggal di chat minta dikirim videonya biar yakin ya? yakin ini poster juga gede banget ya om ya? ya cuman itu patah-patah nggak cabut dan dokor segini ya? oke masih muda juga ya om ya? masih muda berikut om kita ke stok burung masteran lagi ya? masteran handle mas ini serindit yang dari Sumatra ya? Sumatra punya jaminan 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 harian bunyi speednya juga panjang mas ya? harganya berapa nih? harganya saya banteng dengan harga Rp300 ribu Rp300 ribu tapi jaminan harian bunyi? ya karena mahal serindit karena kita udah nggak punya udah mahal nggak punya udah mahal terus udah sampai berdekasi kayak gini prosesnya lama juga om ya? betul emang cuma satu ekor nih? satu ekor mas yang saya buat itu paru tebal om ya? iya paru tebal mas paru tebal mas paru tebal berapa nih? paru tebal cukup Rp100 ribu penamakan poru total ada poru total burung udah warna buluk semua mas jadi emang udah rawatan lah ya? betul rawatan emang cuma satu ekor? ada pesan juga ada jadi ada pilihannya ya? ada pilihannya kalau ini ada burung cipo dan hutan tapi yang jantan om ya? jantan karena dia paruhnya ada merah-merahnya ya? merahnya kalau betulnya polos harganya berapa nih? harganya cukup Rp100 ribu udah makan burung om? udah kondisi ya? ke kondisi tapi udah ngepur atau belum? udah ngepur udah ngepur oke ini udah ciblek apa gunung? cipun ya ciblek gunung jaminan pilihan super-super bodi gedu-gedu harganya berapa nih? harganya Rp125 udah mandiri? mandiri cuma nggak usah tiga kerja udah aman nggak sabi suapin pilihan jantan? jaminan jantan ada dua kandang masiji sama yang ini ya? harga sama harga sama Rp125 lagi super jumbu-jumbu ada pertinanya sapi doang udah mandiri ya? mandiri ini kalo sebenernya ciblek sawah sama siwa dari lalauan semia ini harganya berapa nih? harganya cukup Rp100 ribu udah ke pantai buli semua mas udah mandiri mandiri oke tapi jantan atau petina? ini penampakan satu pasang satu pasang yang harganya juga ada ya? harganya sama? juga sama kalau ini pakan ciblek semi om ya? ciblek semi dari lalauan udah ada yang tak kasihnya ada yang belum cuman udah makan sendiri total ya? harganya berapa nih? harganya cukup Rp260 ribu jantan 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 maka sendiri tapi dari lalauan ya? siap jika firing om itu diatur dari jeju om jeju lama banget buru jadi berarti harganya berapa nih? harganya cukup Rp250 ribu Rp250 ribu udah purtotal portokal tapi jinak burung ini? burung jinak oke berikut om kita ke stok burung kacer ya? kacer, batina, bodi jubu udah mapan ini ya? mapan, portokal harganya? harganya cukup Rp300 ribu aja ini udah putih ya? dada putih ya jadi kalau mau diternak udah oke ya om ya? udah oke siap tinggal ke tahap perjadohannya jantannya ada? jantannya juga ada yang sejuk ini yang jantan om ya? jantan putih ini burung jadi atau? baru jadi deker sama Mas Aji cuman ini masih agak anju ulang cuman lagi kelar Mabung baru belum bayar Mabung jatuhnya ini harganya berapa om nih? harganya cukup Rp600 ribu tapi tadinya emang gacor gacor-gacor ini dada putih juga ya? gacor nah ini yang dikeluarin ada burung ah kapas tembak om ya? kapas tembak Sumatra Mas Aji udah gacor atau Mas Iba? gacoran deker kakin deker ya harganya berapa nih? harganya cukup Rp750 ribu for total betina Mas oh ini betina? betul yang dari Sumatra ya? betul berikut om kita ke stok burung cuca hijau ya? cuca hijau bodohnya gede ya? ca hijau prestasian teman lagi kondisi masih mabuk lagi nyulam tuh? jadi di kepalanya tuh ya? ini prestasian om? prestasian? oke ini harganya berapa nih? harganya cukup full set Rp1.500.000 full set Rp1.500.000 sangkarnya juga masih OV om ya? ini jadi abis mabuk at emang lagi nyulam sudah ya? lagi nyulam sudah ya? lagi nyulam masih sayapnya masih bolong mas bukan bukan ada itu kan? tapi tadi mah prestasian ini prestasian? berikut om ini yang diturunan ada serigutung kerantil om ya? antenanya mulus banget lagi ya? harganya berapa nih? harganya cukup Rp250 ribu aja udah makan perempuan atau belum? semi ngepur tapi tetep masih ekstra perempuan tapi udah kemantan bunyi atau belum? udah mulai bantan bunyi tapi belum kacar ya ini masih muda ya? jadi ini belum panjang banget ekornya ya? betul kalau ini om ada burung sokok ontong lagi nih? sokok ontong pilihan udah kepantung terajat mulai bunyi masih tinggal terus ini doang ya? yang harganya berapa om? harganya cukup Rp150 ribu aja Rp150 ribu? ya sokok saya dari bahannya harga Rp30.000.000 pilihan Rp60.000.000 harga Rp150.000.000 ada semuanya nah ini tinggal merapat aja ke sini om Rp30.000.000 oke om yang ada untuk krimnya cukup ya cukup aja lagi begini om semua wakili teman-teman kecuali soal harganya udah naik atau masih Neko nih harga bisa Neko halus aja Neko halus jadi dia datang aja ke sini om ya betul kalau dia aja lah ya iya nanya-nanya antar kan kaya semua burung yang di video saya karena lumayan mahal karena kita juga dari kualitas 1 ke 2 kita mirim yang dari tangan ke tangan jadi udah tangan kedua cuman burung pilihan om ya betul kadang orang kan komennya mau di tempat umbam mahal ya karena kita gak ada pengen sendiri bukan nurung ini sendiri gitu ya betul oke ini terima kasih banyak om ya bener-beneran kias ombam semakin jaya alhamdulillah terus semakin banyak pelanggan om ya jangan lupa di like subscribe di youtube masjid terima kasih om ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh